Hai semuanya, selamat datang kembali di review video call Dan kali ini kita berkunjung ke daerah yang jauh ya Kita ke Jepang sana guys Karena kita mau berkunjung ke daerah Chan Let's go Hai 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 Konichiwa Robi Konichiwa, konichiwa Jepon-san Anata wa Genki desu ka? Hai, Naruto Shizuka Hai 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 Jadi guys, kita kali ini berkunjung ke Naira ya Dan tentu saja kita baru pertama kali ya Ponya ini ya Nah kali ini guys, kita berkunjung ini dalam rangka Sebenarnya Naira ini salah satu member yang menarik buat gue Karena dia yang pertama adalah orang Jepang Ini baru ini gue ngobrolin member Gue ngobrol sama member yang punya keturunan Jepang gitu ya Eh nggak juga si Fiona punya keturunan Jepang Nggak tapi maksudnya itu yang beneran real Jepang lah Yang bahasa Indonesia nya masih susah gitu Nah jadi pas waktu kita ke waiting room Ini kita di sesi 2 by the way Jadi kita langsung aja di waiting room itu Nggak terlalu rame orang Di sesi 2 soalnya jam-jam maghrib ya kan Nah tapi di dalam waiting room itu menurut gue Oke-oke aja ya Kakak-kakak yang di dalam juga pada rama-rama semua Menurut gue guys Real Gue sebenarnya waktu masuk itu Gue udah langsung notice ada daddy Ada daddy ya kan Ada daddy Om daddy Tapi ada kakak-kakak yang lain juga Nah jadi pas gue baru masuk itu Siapa tadi manggil gue daddy? Pokoknya entah siapa gitu Ada pokoknya dia youtuber gitu kan Nah Pokoknya gue disapa gitu lah awal-awal Ada youtuber dateng Bang Robby Youtuber tuh katanya tuh Bukan-bukan Dan persiapan yang lengkap tuh Bang Robby tuh Ngomongin apa kira-kira ya? Baru pertama banget bang? Iya baru pertama banget bang Komik tuh bang Komik banyak tuh bang Komik ya komik bener-bener sih komik ya Komik bisa anime bisa Kenalan dulu kan sih Karena dia suka hal-hal random dia suka bang Random-random suka juga dia Nah terus Gue iseng nanya Nanya ke lu gitu kan Soalnya kan lu gak open camp Gue bilang Nih kak jepon baru pertama kali juga kah? Terus lu bilang apa tadi man? Gue jawab Iya baru pertama gitu Terus Lu bilang gue gak bernin buka kamera karena Nih kak jepon baru pertama kali ya kak jepon Hai 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 Nih kak jepon ini jepang ya? Hai 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 Gue malu open camp buat ju gue Kembaran sama daddy kocak Malu gue kayak jomok gitu Kembaran sama daddy Iya kan? The fuck The fuck Stop that shit Daddy ganti baju dulu dong Ah Daddy ganti baju ya Nah Udah ganti tuh bajunya Udah ganti tuh baru gue open camp Baru baru open camp Terus lu Nah tadi di lu nanya-nanya apa aja sih di waiting room? Gue nanya Karena baru pertama nanya apa ngobrolin apa ya kak gitu Abang-abang kakak-kakak semua disitu Dijawab tuh kan sama mereka Ngobrolinya random aja orangnya suka random kayak gitu Oh random Oh random berarti terserah apa dong Terus ada yang bilang juga Dia suka blackpink Apa? Enggak Bang bagus Kak bagus tuh ngomong Itu di belakang poster siapa? Oh ini Rose Blackpink Gue ngomong gitu Dia bilang Oh nanya juga suka blackpink Ngobrolin blackpink aja Oke siap Gue bilang gitu Terus Lu ditarik Oh iya Iya kali ini gue ditarik dulu Ini Ini beneran gak lama guys Jadi memang sebentar banget ya Karena orang di waiting room juga gak banyak Jadi gue ditarik lah Jujur Gue Tidak ada rasa Apa ya Deg-degan sama sekali Gue gak tau kenapa hari ini Hari ini kan kita dua member ya Tapi Gue tidak merasa ada tekanan apapun gitu loh kali ini Entah kenapa Entah kenapa ya Aman aja gitu Pas gue masuk Admin mempersilahkan Gue dua tiket guys By the way gue dua tiket Outfit Naira itu Apa dia? Pake Alter warna pink Iya iya Dalamnya pink gitu ya Kalau gak salah ya Kalau gak salah gitu Nah Masuklah gue kan Gue menggunakan bahasa Indonesia yang baku gitu Dalam artian kayak gini Pohon Gue bahasa Indonesia menggunakan format SPOK Subject, Predicate, Object, Keterangan gitu kan Bikin skripsi Iya Biar gak bingung gitu Soalnya Gue tau dia udah bisa bahasa Indonesia dengan lancar Cuman kan Tapi gak lancar Iya Udah cukup lancar lah Cuman maksudnya itu kan tetap aja ada Takutnya ada susah gitu kan Apalagi di bulan pertama Gue Gue sebisa mungkin juga Inilah Biar supaya komunikasinya lancar gitu kan Dia pas gue masuk Dia langsung Halo Kak Robi Halo Naila Dia nanya Kak Robi apa kabar? Terus gue bilang Iya baik Naila kamu apa kabar? Nah kayak gitu Aku juga baik Nailanya bilang Kak Robi ini Kakak baru pertama ya Baru pertama ya Iya aku baru pertama video call sama kamu Gue bilang kan Oh iya Pantes aku gak tau Katanya Iya oh Kalau gak tau wajar Karena aku baru sonici Jadi aku sonici nih Naila Oh iya Makasih ya kak Katanya Iya Tapi ngomongin gak tau Katanya kan ngomongin gak tau Aku kalau aku sih tau sama kamu ya Gue bilang kan Eh iya kak Iya soalnya kamu punya baju serigala kan Gue bilang Iya aku punya Iya serigala yang ungu itu Iya itu bajunya keren sekali Kata dia Terus gue bilang Nah itu aku yang bikin Gue bilang Hah? Kaget dong dia Hah? Kakak yang bikin Iya itu aku yang bikin Jadi aku itu Ini Youtube Aku Kan bahasanya Jadi aku ini Youtube gitu Aku ini Youtube Aku ini Youtube Dia bilang Oh iya itu ada tuh Itu di belakangnya Silver play button gak? Iya Nah ini nih Gue bilang kan Naila member kedua yang Member kedua Tapi Setelah gue ngomong gue Youtube gitu kan Baru notice dia Terus Ini Nah jadi fans Penonton aku tuh Viewer-viewer aku Banyak fans Maksudnya fans JKT Banyak fans Nah jadi ketika aku bikin merchandise Mereka pada beli Jadi belinya satu untuk mereka Satu untuk osi-osi mereka Jadi Yang nge-give ke kamu itu Bukan Bukan aku Tapi Fans Osi-osi kalian Gue bilang Oh iya Pokoknya Naila excited banget gitu kan Terus gue bilang Yang nge-give kamu itu Kalau gak salah Daddy ya namanya Iya-iya Kak Daddy Katanya Nah iya Dia itu yang Yang nge-give ke kamu Jadi itu merasa aku Oh keren banget Kak Oh iya aku tuh juga tau Kamu itu Punya baju ini Gara-gara di SR-nya Lana Kemaren Ada tuh Di Tukul Nation Soalnya aku denger kamu ngomong Suka bajunya Gitu kan Jadi katanya Kalian mau janjian pake bareng Ya Iya kami tuh mau janjian pakenya Tapi Di hari spesial Di spesial day gitu Gue gak tau hari spesial itu Spesial buat mereka kan Gak tau kita ya kan Spesial day pake baju ROTF semua Iya gitu kan Spesial day gitu Oh iya iya Oh Nanti ini ya dipoto ya Gue bilang gitu kan Nanti dipoto Iya nanti aku foto Aku suka banget Kita liat janji dairah Tapi namanya janji member Jangan terlalu di Ini lah ya Apa namanya pun Jangan di Terinti banget Iya jangan disurusin banget lah Emang kita siapa sih gitu ya kan Seperti itu Kak Iya Cuman kan Berita Kak Bukan kan Nah jadi intinya begitu lah guys Dipake ya jangan lupa Nanti dipoto Gue bilang Iya iya nanti aku foto Kak 10 detik lagi Ketak admin Yaudah kalau gitu Nanti kita jumpa lagi ya Ya oke Nailah Dadah Terus gue kayak gini Gue gak tau kan mau ngapain Gini aja Dadah Nailah Dah keluar gue Langsung 0,1 detik Kemudian lu langsung ditarik GG juga nih admin Tarik gue gila Adminnya kenceng nih bro Gercep gercep Iya anjir gercep acu Terus terus Gue langsung Ya gitu lah Nailah Sama bro intro nya bro Halo Kak Jepon Apa kabar Baik Nah gue langsung gitu Ini udah percakapan udah kayak ini Dialog Dylan 1990 ya Terus Terus dia ngeliat baju Baju ini langsung Oh dia langsung notice Langsung notice Jadi aku juga punya Tau baju itu Gue bilang Oh ini ya Iya Tadi juga ada yang pake Waktu fece Jadi fece nya ada yang pake Itu si daddy tadi Iya 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 Terus Dia ngomong gini Aku juga punya kan di gif Ngomong gitu Gue bilang Oh iya Soalnya di gif sama itu kan Yang tadi Daddy Gitu Oh iya 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 Gue ngomong Iya soalnya ini tuh Merced temen aku Oh iya Gitu dia Iya temen aku Yang tadi barusan fece Gue ngomong gitu Oh kak Robby katanya Iya inget 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 Gege Nah kak Robby bener Ih keren 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 Gitu dia Terus Gue tuh tadi pake ini Karena di waiting room Dibilang suka blackpink kan Oh iya iya Pakai dong ini dong Ini Kalung lanjut 3 juta setengah ini Gue gini Kata Aku ngomong Tadi di waiting room Katanya kamu suka blackpink ya Naila bilang Iya 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 Kakak juga Iya aku juga Gitu Langsung Naila langsung nanya Ossinya siapa kak Gitu Maksudnya Ossi Blackpink maksudnya Ossi Blackpink bias bias Ossi Blackpink Oh Ossi aku itu Rosek Gitu juga Kata Naila Uh keren 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 Kalo aku tuh Aku tuh ganti ganti terus kak Antara Lisa sama Jisoo Suka oleng dia ternyata ya Suka oleng dia Belum mati Oh bukan Jenny Kalo Jenny ntar Ya gitu lah Terus kata gue Uh keren Lisa tuh kalo ngedance Bagus banget Tapi kalo visual Jisoo sih Gokil Gitu Kata Naila Iya Lisa tuh keren Kalo Jisoo tuh Uh cakep banget Luang gitu dia Gua tuh udah gak tau tuh Mau ngobrolin apa tuh Nanya lagi gua Kemarin waktu Blackpink ke Jepang Nonton gak? Soalnya di waiting room Gua menggali-gali katanya Naila tuh baru di Indonesia Pas ini kan Pas Gen 12 Berarti kan sebelumnya tinggal di Jepang full tuh Ya Kayak gua nanya itu Siapa tau dia dateng ke yang di Jepang Kata Naila Enggak Gua nanya Yah kenapa enggak? Soalnya jauh kak Tempat aku ke tempat konsernya Iya Tanya dong Emang kamu dimana? Di Apa sih tadi namanya? Kumamoto Kumamoto ya? Dia dari Kumamoto Dia dari Kumamoto Oh Kumamoto Terus dia jelasin Iya dari Kumamoto Kalo ke Tokyo itu Sekitar 8 jam Kalo naik bus Kalo terbang tuh Sekitar 3 jam Anjir terbang 3 jam Dari Indonesia nyampe mana ya? Kayaknya dari Surabaya nyampe Aceh tuh Terus Gua bilang Uh jauh juga ya Karena dia ngomong Kumamoto Gua tanya Kamu daerah mana sih? Aku Kumamoto Kumamoto tuh Sebelah mananya Jepang Pertanyaan penting lah Kata dia Maksudnya Atas atau bawah? Gua gituin Oh bawah Oh berarti Jepang bagian bawah dong Ini Sebuah kesalahan fatal Yang terjadi pada gua Gua melingatkan kata-kata Ya orangnya suka random Gua randomin Gua nanya Jadi apa bedanya Tiang listrik bagian Kumamoto Dengan bagian Tokyo? Lu nanya tiang listrik pon Gua nanya bedanya Tiang listrik Tokyo Ata tiang listrik Kumamoto? Kebanyakan main geo gue ser Begini nih anjir Yang terjadi adalah Dia tidak mengerti Apa itu maksud dari Tiang listrik Dia aja gak tau Tiang listrik itu apa Jadi gua Itu itu sekitar Satu menit terakhir ya Jadi satu tiket gua terbakar Untuk menjelaskan Kepada Nayla Apa itu tiang listrik Gua semenit jelasin ke Nayla Dia nyanya Tiang listrik itu apa ya gitu Gua jawab Tiang listrik itu adalah Besi Besi Ada kabelnya Gua ngomong gitu lah Nayla sempet nanya juga Listrik Listrik itu charger ya? Iya tapi bukan itu Tiang listrik itu tiang Ada Gua jelasin lah pokoknya Semenit tuh gua jelasin Tiang listrik itu apa Terus Nayla juga Tengah-tengah tuh sempat menjelaskan Ada Ah gitu lah kak Aku tidak Apa tidak tau Kata-katanya gitu dia Gua juga Aduh apa gitu Bahasanya apa gitu Inggris dia juga gak bisa ya Gua bingung jelasinnya Jadi gua Semenit gua jelasin tiang listrik Tidak perlu di reka adegan Karena gua tidak ingin mengingat ulang Tapi intinya gua semenit Jelasin tiang listrik Terus waktunya udah habis Terus gua kayak Yaudah thank you Nayla Bye-bye Naylanya gimana gitu Dia ekspresinya gimana Lo menjelaskan Ya pasti bingung ya Karena dia tidak tau tiang listrik itu apa Dia masih berusaha menjelaskan sih Mendeskripsikan gitu Kayak Katanya tiang listrik itu diatasnya ada Gatau dia mau jelasin apa Tapi mungkin kehabisan kata-kata Kosa kata Indonesia gitu Ya makanya Ya dia gak tau kosa kata Indonesia Eh Jepangnya mungkin gimana gitu Tiang mungkin dia juga gak tau tiang apa gitu Indonesianya Lu bahasa Jepangnya tiang apa deh Gatau bahasa Inggris tiang apa Jangan Jepang deh Bahasa Inggris aja coba Tiang Kalau tiang listrik Elektrik pul Nggak lu Nggak lu orang random sih random ya Tadi kan gua dengar juga di waiting room itu Dia suka ngomong random misalnya kayak Ditanya pernah makan biawak gak gitu Itu kan masih Masih oke lah gitu Makan biawak kan Itu udah kasaran masalahnya Iya itu kan contoh aja Tapi kalau nanya tiang listrik itu Itu bukan random anjing Lu Aneh anjing itu bukan random co Aneh co Kenapa tiang listrik anjing Terus lu menjelaskan besi anjing Eh Satu gua orang Madura Satu Satu gua orang Madura Itu tuh perlu ditekankan tuh Siapa tau harga E Siapa tau harga tiang listrik Jepang beda aja Tergantung besinya lah gimana tuh Cuman Itu satu gua orang Madura Dua Gua kan ingin tau tiang listriknya Deskripsi tiang listrik dari orang lokal Astaga Guys emang Kalian pernah gitu guys Gini gini ya Gua pernah ada orang Dengar orang PC Ngobrolin jamu tuh ada gitu kan Ini tiang listrik baru ini Baru pertama pon Sumpah Itu udah Next level random banget anjing Serius Hujur Gua menyesal sih Ngobrolin tiang listrik sama Naila nih Gua Kenapa tiang listrik gitu Kayak Besar aja gak sih Makanan Jepang kan Iya Iya lu tanya kayak makanan Jepang apa Iya kenapa lu baru kepikiran sekarang Kenapa lu kepikirannya Lu Lu Tuk Perkataan waiting room Literally banget anjing Ngerti gak sih Tuk tuh literally anjing Anjing Iya iya bener 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 Random sih random Tapi gak yang kayak gitu juga anjing Tapi jujur ya Di otak gue tuh yang gue paling kepo sebenernya Tiang listrik Jepang Karena selama Selama ini Gue bermain Game bodoh itu Gue tidak bisa membedakan Jepang utara selatan dan Tokyo gitu Karena tiang listriknya Bener listrik tempat Selalu ada tiang listrik Iya kan Jangan-jangan emang sama Satu Jepang Gak beda Ada beda juga Ya lu suruh anak Anak Berapa tahun sih Nahira itu Ya pokoknya anak belasan tahun Menjelaskan tiang listrik itu Yang Gak pernah dihidupnya Nyangka ada yang bertanya Tiang listrik ke dia Gitu pun Apa sih Gue juga seumur hidup Kalo tiba-tiba ada orang nanya Tiang listrik situ bondo Gimana Gue juga gak tahu Tapi Tapi udah respect ya Dia masih tetap menjawab ya Dia masih tetap menjawab Masih Nah Maaf lah Nahila Maaf Nahila Kalo itu memang kesalahan ini sih Kesalahan lu Eh Bahasa Jepangnya maaf Bahasa Jepangnya maaf Gomenasai Gomenasai Nahila cakunya nih Watashi Menyesal Menyesal Aduh Apa ya Gue gak Gue Gatau 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 Translate Jepang Watashi kokai 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 Banget Watashi Gomenasai Kimi no Nawa Nah Ini aja deh Jadi Ini kan Kita berdua baru Sonichi nih Ke Naira nih Salah satu game 12 yang Baru Sonichi lah kita gitu Kalo yang sebelumnya kan Kayak Levi Lu udah pernah Gue Gue yang Sonichi Tapi ini kan kita berdua Sama-sama Sonichi nih Lu sebenernya Sebelumnya ekspektasi lu Gimana sih Terhadap Naira ini Yang pasti ini ya Pasti Jepang banget Ya Karena orang Jepang Tapi bayangan Bayangan lu Maksud gue Ini komunikasinya Gimana menurut gue Apakah lu bakal Expektasi gue sih Lebih susah dari ini Lebih susah Oh oke oke Tapi ternyata mungkin Karena dia udah beberapa bulan gitu Ya di Indonesia Jadi kayak Oke 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 Indolisianya oke banget Oke banget sih Bagus sih Bukan oke sih Bagus sih Ya bagus lah Ya itu sih Untuk hal yang baru pertama Kalian PC sama Naira Kalian gak perlu takut guys Kalo misalnya Bahasa Indonesia Dia Apa sih namanya Masih belum lancar Cukup lancar guys Tapi minimal Jangan pake kosa kata-kosa kata Yang kira-kira sulit gitu Kayak tiang listrik gitu kan Sulit gitu loh Gak boleh ingetin itu Nah Jadi selagi kalian yang Pembicaraan standar Dia masih Bisa banget gitu guys Udah udah paham banget Cuman tiba-tiba Tiang listrik gitu ya Atau misalnya lu kasih kosa kata Kayak Berkecambah gitu Mungkin dia gak ngerti gitu Iya kan Gak ngerti dia Belum-belum Gak tau lu Ngomongnya pake ini Apa Saya kemarin Mengunduh foto anda Mengunduh Tapi gak tau sih Kalo mengunduh kan Bisa aja translate Emang unduh pon Orkan jaman sekarang kan Sering download upload ya Unduh Enggak Itu sering banget Nah itu yang Gue notice pertama Adalah bahasa Indonesia nya Udah bagus banget ya Bagus banget Kenceng banget Dia belajar bahasa Indonesia nya guys Artinya dia Kalo emang Tempat tinggalnya disini Udah masih kenceng bro Ya enggak Tapi itu artinya Dia memang sesayang itu pon Sama Indonesia Dan emang Dan emang niat dia belajar Ya emang niat dia belajar Nah terus Untuk kalau obrolan sendiri Gue ngerasa Oke Oke Untuk yang pertama tuh Oke banget Dan keliatan banget Dia excited ya guys Ya Tipikal Naira lah Kalo dia excited Itu gimana Oh iya Oh iya Emang orang Emang Jepang banget sih Oh iya Iya gitu-gitu kan Iya Itu sih yang gue notice Terus juga Pembicaraan Tadi So far so good aja Gak ada yang menurut gue Kalo misalnya kayak Awal-awal Dia nanya Apa sih Halo Itu bukan template lah ya Bukan Gue sih tadi Tidak ada obrolan template sih Ramah tamah aja Halo-halo itu biasa Gue sih tidak merasa Ada obrolan template Dan pertanyaan yang template Jadi kalau misalnya Ini Kak gimana show aku Kemarin itu template Nah ya itu udah Gue sudah jamin Kalau member ngomong itu Sudah pasti template Ya Tapi tadi Gue tidak ada obrolan itu ya Gue tidak ada Ngobrolan itu Gue aja gak ngobrolan itu gitu Gue aja ngobrolan WLN Ya itu aja sih Kalau menurut gue Kalau dari lu gimana Menurut gue Oke sih Bagus sih Bagus sih Gokil sih Ekspektasi kalian Atas Naila Tidak bisa Apa Susah ngobrol itu Udah gak sih Kalau sekarang ya Sekarang udah gak sih Justru Kayaknya wajib dicoba sih Naila ini Wajib sih kata gue ya Wajib banget Biar kalian tuh tau gitu Kalau sebenarnya Ekspektasi kalian tuh salah Ya kalau kalian ngerasa Ini nanti bakal susah Ngomongin apa ya gitu Ngomongin apa ya Susah Gak perlu Gak perlu takut sih kayaknya ya Gak perlu Gue ngomongin tiang listriknya jadi Dan dia masih berusaha gitu Dan dia masih berusaha Mengerti tiang listrik itu apa Dia sampai nanya Listrik itu charger kan Betul Betul Tapi bukan itu yang aku maksud Tiang listrik itu charger Aku mau pakai tiang ya Bukan listriknya Karena di bayangan dia Mungkin listrik itu Sesuatu ya kayak Itu ngecas handphone Iya makanya Cukup Tiang listrik Tiang listrik Dalam bahasa Jepang Dencu 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 Naira Dencu Watashi Ngomongin Dencu Nah terus ya Itu aja sih Kalau menurut gue ya Untuk Untuk baru Untuk baru pertama kali Gue tidak merasa Sulit dan Apa ya Bahkan Naira itu kan orang Jepang ya Gue kira pakai Intinya Kirain bakal sulit gitu guys Ternyata enggak sama sekali Benar yang dibilang Kakak-kakak Waiting room Sebenarnya Ngobrolin random Masih oke-oke aja Cuman kalau Jepang terlalu random aja guys Itu tidak Jangan kalian tiru aja sih Kalau kalian tidak mau rugi ya Kalau kalian tidak mau Tidak recommended Ngobrolin dencu Not recommended Kasian Nairanya sih sebenarnya Benar Bukan orang yang kasian Nairanya Kasian guys Kayaknya Naira abis ini Google dah Yang listrik Nah Jadi itu aja guys By the way kita tunggu Naira ya Pakai Pakai merchnya ya Soalnya tadi udah janji foto tuh Hahaha Real real Pakein bro Baju serigala Iya pake baju serigala Pake baju Okami Okami serigala Okami Okami tassegu Itu Okami kan Itu Okane Tidak lewat Nah By the way itu aja guys Kalau game 12 kita tidak rating dulu ya Karena masih pemula Semua masih baru-baru semua Jadi thank you yang pertama Buat Daddy ya Thank you buat Daddy juga Om Daddy Ya thank you buat ko Reno juga Thank you buat ko Reno juga Reno-chan Eh Reno Reno Arigato Agirato Agirato Hahaha Arigato Reno Reno-chan Ya Watashi Dencu Dencu desa Yaudah kalau gitu guys Yang mau video call Naira Jangan lupa guys Video call aja belah depan So far aman dan Oke-oke aja Jadi kita tunggu Pengalaman kalian juga ya Tulis di kolom komentar Siapa yang harusnya kita kunjungi Di bulan depan Oke Kalau gitu sampai jumpa semuanya See you next time guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax